Pemirsa baik pemerintah Israel maupun pemimpin Hamas telah menerima resolusi genjatan senjata yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Proposal tiga fase usulan pemerintahan Joe Biden ini mendapat dukungan luas termasuk dari Indonesia. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Markas PBB di New York, Amerika Serikat. Di Markas PBB di New York, perwakilan Palestina merespons positif resolusi Dewan Keamanan yang serukan genjatan senjata di jalur Gaza. Sekarang, peraturan di sisi Israel untuk memiliki resolusi ini dan untuk mempunyai api tersebut secara langsung, dan juga untuk mempunyai percayaan, termasuk pemerintah palestinian. Resolusi ini menindaklanjuti proposal tiga fase. Yang pertama diumumkan Presiden Joe Biden akhir Mei, diawali dengan penghentian pertempuran selama enam pekan, dan fase pertama pertukaran tawanan dan sandra. Dilanjutkan, fase penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan lagi pertukaran tawanan, dan terakhir dimulainya rekonstruksi di Gaza. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan sebelum ini, Anda telah mempunyai negara setelah negara, membuat itu jelas, dan menurutkan proposal. Dan kemudian, Kampungan Keamanan Keamanan, dalam efeknya berbicara untuk komunitas seluruh internasional, membuatnya jelas yang mungkin bisa, bahwa ini adalah apa yang dunia mencari. Menlu AS berada di Timur Tengah, guna kembali mengupayakan resolusi konflik bersama Israel dan rekan serta sekutu AS di kawasan. Ini adalah resolusi keempat yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan perang Israel-Hamas sejak perang tersebut pecah pada 7 Oktober lalu. Draft ini diajukan oleh Amerika Serikat dan mendapatkan persetujuan mayoritas, yakni 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dengan satu negara, yakni Rusia yang abstain. Rusia menyebut, masih ada ketidakjelasan dalam pengimplantasi yang geceta senjata ini, dan apa yang akan dilakukan oleh Israel. Indonesia mendukung proposal tiga fase yang diajukan Amerika Serikat, dan ini diungkapkan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di konferensi tanggap darurat kemanusiaan Gaza di Jordania. Indonesia sudah bersedia untuk mengembangkan kepada semua perang yang bisa mengembangkan kemanusiaan ini, dan untuk memiliki kemanusiaan ini, dan untuk memiliki kemanusiaan di semua fase yang mengembangkan kemanusiaan ini. Dalam forum di Jordania, Indonesia mengungkapkan kesediaannya mengevakuasi sebagian pasien anak-anak Gaza untuk dirawat di Indonesia, sementara Amerika mengumumkan bantuan tambahan senilai 404 juta dolar bagi warga sipil Palestina di Gaza, tepi barat, serta negara sekitar. Dari markas PBB di New York, Randy Ucaksana dan tim VOA Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.